Menteri Perdagangan Jumat Pagi berkunjung ke sejumlah pasar tradisional di Kota Denpasar. Dalam kunjungannya di Pasar Nyanggelan, Mendak pastikan stok beras kualitas medium aman. Selain itu, Mendak juga mengawal proses pembangunan pasar tradisional Badung yang sudah memasuki tahap 1. Jumat Pagi, Menteri Perdagangan Enggarti Astolukita berkunjung ke Pasar Nyanggelan, Panjar Denpasar. Dalam kunjungannya, Enggarti Astolukita memastikan kondisi pasar tradisional yang telah direvitalisasi. Menurutnya, Bali saat ini sudah memiliki pasar tradisional terbaik di Indonesia, bahkan di dunia. Salah satu hasil revitalisasi pasar tradisional yang berhasil menurutnya adalah Pasar Sindu Sanuri yang patut menjadi contoh. Dalam kunjungannya di Pasar Nyanggelan, Enggarti Astolukita mengakui keadaan pasar ini pun sangat bersih. Selain melihat kondisi pasar, Menteri Perdagangan juga memantau harga beras medium untuk memastikan harga beras sudah sesuai dengan harga ecaran tertinggi. Tetapi secara rata-rata, itu dandatan dari BPS yang beras premium itu di bawah HIT, beras medium juga terpenuhi, hanya kontennya yang kurang karena mereka lari ke sana. Nah, mulai minggu depan kita akan lakukan operasi pasar, nanti saya juga akan lapor kepada Pak Bali untuk bisa masuk ke operasi pasar untuk beras medium. Beras premium tidak ada soal. Operasi pasar beras medium bertujuan untuk memastikan jika beras medium dijual kepada masyarakat sesuai harga ecaran tertinggi. Selain itu, operasi beras ditujukan untuk memastikan stok aman di pasar dan tidak ada penimbunan yang dilakukan pedagang. Usai melakukan kunjungan ke Pasar Nyanggelan, Menteri Perdagangan Engger Tiastolukita meninjau proyek pembangunan pasar Badung, Kota Denpasar. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perdagangan menyatakan siap mengawal proses pembangunan pasar. Yang ditargetkan tahap 1 akan rampung pada 22 Desember 2017. Proyek ini mendapat bantuan dari dana tugas pembantuan APBN Kementerian Perdagangan sebesar Rp75 miliar, serta dana pendampingan dari APBD Denpasar sebesar Rp15 miliar lebih. Pasar Badung beliau juga mengikuti bahwa ini pasar yang menjadi denyut nadi, pasar yang terbesar di sini. Dan setelah terjadi kebakaran, beliau merintahkan saya untuk segera perhatikan itu dan segera diselesaikan. Nah kemudian beliau seperti biasa, tidak hanya satu kali saja dan beliau selalu ikuti, beliau tanya sudah sampai di mana? Jangan sampai terlambat, jangan sampai tertunda-tunda pekerjaan. Jadi pasar-pasar tradisional itu mendapatkan perhatian yang khusus dari Bapak Presiden, termasuk di dalamnya pasar Badung. Saat ini pembangunan fisik tahap 1 sudah mencapai 19 persen, yang dimulai sejak 26 Juli dan ditargetkan akan rampung pada 22 Desember 2017. Sementara tahap kedua akan dilanjutkan pada tahun 2018. Pasar Badung yang terletak di kota Denpasar pada Februari 2016 yang lalu terbakar. Akibat kebakaran tersebut kerugian mencapai Rp66 miliar. Sebelumnya pasar Badung memiliki kapasitas sebanyak 311 kios dan menampung sebanyak 1.698 pedagang. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sudah selesai kan nontonnya? Nah jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.